Yo guys, balik lagi sama gue di Faroniru Dan kali ini gue bakal ngebahas Genshin Impact nih ya Karena ada salah satu fitur yang menarik nih buat hape-hape kentang Apalagi hape-hape yang memorinya itu cuma 32GB itu Masih bisa main dan size Genshin Impact tuh makin mengecil cuy Nah mungkin dari kalian yang gak tau gitu ya Dan mungkin dari kalian tuh ada yang gak main lagi Genshin Impact alias vakum gitu ya Alias udah pensi gitu kan Tapi kali ini gue bakal coba ngasih tau kalian Jadi gini konsepnya guys ya Untuk size awal itu tetep masih gede ya Sekitaran 18GB gitu Tapi kalau misalnya kalian tuh udah sampai dengan story yang agak gak akhir Atau story yang bener-bener udah terakhir gitu ya Atau map kalian tuh udah full gak ada lagi story yang macem-macem Itu otomatis story sebelumnya itu bakalan ke hapus gitu ya Jadi makin gede kalian tuh explorer Atau makin kalian tuh nge-push story-nya itu makin kecil lah size-nya yang bisa kalian dapet Oke sebelumnya gue pengen pamer guys ya Ini Nahida gue guys ya Kalian tuh ini wajib gacha co Tapi sebelumnya gue bakal kasih tau dulu size aslinya tuh seberapa sih Dan ini by the way size asli ya Kalau misalkan di compress itu sekitar 17GB-an Kalian bisa liat disini 17GB Tapi kalau misalkan non-compress gitu ya 18GB guys ya Dan ya gue pengen konten kayak gini Kenapa? Karena mungkin dari kalian tuh ada yang pengen ngopi filenya Dari temen kalian ke temen kalian atau ke kalian ke temen kalian gitu loh Ya mungkin dari kalian ada yang punya patokan kayak gitu Nah langsung aja disini kita bakal masuk ke dalam pengaturan nih Settingan terbaru ya Di bagian data disini ada data quiz nih Terus ada periksa integritas Biasanya kan kalau di data ini cuma ada periksa integritas Sekarang ada manajemen data quiz terdahulu Ini kita bisa hapus Nah jadi kita bisa liat disini data quiz terdahulu 4GB Ini kalian bisa unduh kembali gitu ya Jadi misalkan quiz-quiz yang lama itu pengen kalian mainin Atau tiba-tiba ada quiz terbaru Itu kalian pasti disuruh untuk download dulu gitu ya kan Walaupun yang tadi gue bilang Makin gede kalian explorer Makin kecil ukurannya Tapi kalau ada quiz yang lama tapi datanya hilang Itu kalian wajib disuruh untuk unduh dulu gitu Ya memang agak-agak ribet Cuman ini tuh mengecilkan size-nya Oke langsung aja disini data quiz terdahulunya Kalian tinggal hapus aja Nah kalian tinggal okein aja Setelah itu data quiz terdahulu yang telah diselesaikan Sudah dihapus gitu Dan disini harusnya Jika memerlukan kamu dapat mengunduh data lagi di halaman main-main Nah kalian bisa baca disini Yang baris kedua Jika memerlukan kamu dapat mengunduh datanya lagi di halaman manajemen data quiz Oke disini kita bakal cek nih ya Datanya sekarang tuh tinggal berapa gitu ya kan Karena tadi kita udah hapus Disini ukurannya 14GB doang Ini fitur berguna banget sih Dan sekarang itu udah cocok banget sama HP-HP yang 32GB Macem kayak si Redmi Note 7 ini Contohnya disini penyimpanannya tuh tinggal 12GB doang Mungkin gue bakal hapus beberapa doang ya Dan ini by the way HP adeku yang buat daily biasa ya Kayak ngechat atau sosmed gitu Ada juga ML-nya disini mungkin gue bakal coba hapus ML dan ya ini game-game dia gitu lah ya Walaupun HP buat daily buat pemakaian sehari-hari Kalian tuh tetep masih bisa buat main Genshin Impact gitu Kayak ini sangat amat worth it banget buat HP-HP yang storage-nya kecil juga Kayak ini 32GB bisa apa sih kalau misalkan size orinya aja sampai 18GB gitu Yang gak ngotak Dan yaudah itu aja sih ya Gimana caranya buat meminimalisir size dari Genshin Impact versi 3.2 ini Jadi segini aja untuk video kali ini Kalau misalnya like, share, dan subscribe See you next time, and good bell